Hai pernah Sabuas di-jati petengah sampai nangis wajib orang berdarah-darah minta tolong aku tolong aku tolong aku dan saya hanya bisa lihat aja bagi teman-teman atau pemirsa yang punya pengalaman serupa yang ingin kita ulas kita berbagi cerita bisa tulis di kolom komentar maupun DM di ig blogbuban.com assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama blog beban TV dimanapun pemeriksa berada kali ini tim blog beban TV kedatangan tamu yang spesial namanya Mbak Yuliani Mbak Yuliani ini adalah warga asli Perunggan kecamatan Semanding kenapa pada kesempatan kali ini kita undang spesial ke kantor blog beban karena Mbak Yuli ini punya kelebihan dan cerita menarik punya pengalaman yang akan banyak kita petik hikmah dan pelajarannya langsung saja disamping saya Mbak Yuliani selamat datang Mbak Yuliani ya selamat datang dan selamat berjumpa kembali oke Mbak Yuliani kita ini kan karena sudah lama kenal Mbak ya dan saya dulu ketika ngobrol sama Mbak Yuliani ini seringkali mendengarkan cerita-cerita yang saya rasa itu semua orang juga punya cerita seperti itu tepatnya usia berapa enggak Mbak Yuliani ini bisa merasakan atau punya pengalaman gaib lah kalau orangnya sebelum bercerita tentunya nama saya Yuliani sering disebut atau dipanggil Julia saya berada di Desa Promi Anwetan Kecamatan Semanding Kabupaten Turban cerita saya ini adalah full pengalaman pribadi saya jadi untuk anda para pemirsa kalau ingin mengaminkan monggo kalau tidak juga monggo cerita saya ini ini berawal dari dulu waktu kelas 5 SD enmas saat main bersama teman-teman gitu ya main petak upot main petak upot itu dari jam habis maghrib kelihatannya dulu habis maghrib habis itu saya jadi apa ya yang yang mencari teman-teman gitu ya kalau dalam bahasa Jawa colaco tak boleh ilang begitu di suatu momen ketika saya mencari teman-teman di bawah meja dimanapun nggak ada ada sosok suara ada suara yang yang biarannya membisiki saya ini sini Oh kesini aku disini itu temenmu itu suara anak-anak atau dewasa yang besian itu itu persis sama suara teman saya yang saya cari jadi menyerupai teman ya suara-suara itu ya ada dua teman suaranya ini cari saya di kebun saja dibelakang karena denger itu akhirnya langsung respon mencari ya langsung respon nyari keluar dari tempat-tempat teman-temannya itu cuma kelihatannya itu cuma ada lapangan kosong dan cuma aku sendirian itu muter aja gitu tuh habis itu nggak tahu-tahu-tahu sudah jadi tempatnya terus berubah jadi kayak kebun ini aku sendirian nangis itu tahu-tahu sudah jam 9 malam aku dicari orang banyak cari ibu cari tetangga-tetangga itu berarti mencari mencari suara itu berjam-jam ya berjam-jam lama kelihatannya cari di sini nggak ada cari di sini nggak ada ini kemana teman-teman gue ini yang gitu gitu sih mas itu sih yang yang pertama kali menemukan siapa yang pertama kali menemukan eh menemukan kan itu karena apa tetangga tetangga-tetangga deket kebun itu dan pulang itu iya itu pertama kali pertama kali itu dan itu disadari keluarga kelebihan di dirimu itu yang sadar kelebihan itu bapak-ibu itu ya apa yang yang waktu itu support apa yang diberikan untuk menguatkan dua hatinya supaya enggak enggak ini ya mungkin enggak takut atau apa gitu apa nih kalau kemana-mana wudhu gitu loh itu ya tirohan gitu pasti rohan wudhu gitu kemana-mana biar enggak diganggu dan gak berhenti sampai disitu di rumah deket rumah saya dan rumah ikhono rumah Mbak saya di rumah itu juga gitu saya pas sama Ibu nggak enggak tahu nyari apa dulu lupa aku ketemu cermin ketemu cermin itu ada dua sosok kayak perempuan cantik gitu ya satunya itu pakai merah baju merah satunya pakai baju hijau dan ikut saya juga tahu gitu terus dibuang iiiih kok mungkin gitu di dalam cermin itu iya ibu tahu saya juga tahu enggak ada sosok itu itu cermin yang jatuh gitu aja aku tetap lihat tapi aku tetap lari ibu lari aku lari seperti di film-film itu ya ada sosok iya sampai kayak gitu ya dan sampai dengan saat ini namikun saya tuh orang yang enggak berani ke kamar mandi rumah saya sendiri percaya nggak berarti dari kecil sampai saya sudah berumah tangga pun saya enggak berani di kamar mandi saya padahal rumahnya enggak begitu besar kan enggak enggak nanya letter L itu ya letter L itu sih mas kalau dulu kan rumahnya mbak sama rumahnya bapak itu kan yuk enggak ada pembatas tolong dan itu di batas pintu itu sebenarnya dulu kan yang ditutup yang ditutup karena takut saya mungkin jatuh atau mas saya mbak saya jatuh waktu kecil itu makanya ditutup aja itu sih masing-masing bikin mungkin banyak ada yang kata orang enggak ada tapi saya tuh merasakan ya merasa dan sedikit melihat itu semakin bertambah pengalaman apa lagi yang 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 dirimu sambil kalau semakin bertambah usia waktu saya kerja-kerja di radio yang paling awal paling awal di Jalan Apalas itu sih dulu itu sih waktu siaran gitu sendiri tuh di deket di kamar mandi mesti di deket kamar mandi ada kaca gitu ya ada apa dengan kamar mandi ya habis sholat gitu ya nah enak kaca oh ternyata ada seseorang perempuan pakai baju putih gitu ya putih lagi ya iya terus gini terus pakai sisir gini itu enggak tahu ya mata saya kok kok bisa nih di belakang saya ada ngisir-ngisir ini wajahnya gimana kelihatan hanya sosok berambut panjang gitu aja ya nggak kelihatan di rumah tengah lu ya itu sih akhirnya sempat teriak teriak aku teriak tapi kan ada orang tetap pahit terus tetap melanjutkan aktivitas siaran aja sih gitu kalau pengalaman lain saat dewasa banyak Mas udah tahu yuk Mas kalau temen-temen yang lain tahu aku bilang aku halau kamu itu mengada-ada ada sosok itu baik gitu tapi ada nggak khas nggak apa ya kasat mata emang kelihatan ya emang merasa itu aja sih yang unik kan ini apa pernah dengar juga ada pengalaman loain di baledesa perunggahan itu apa yang yang nampak kemudian yang kamu rasakan kalau di baledesa rongganwetan beledesa saya sendiri desa saya itu saat saya mau melintasi depan baledesa waktu malam masih selalu ada beberapa sosok prajurit yang mengamankan tempat beledesa itu itu sekitar tahun berapa itu kira-kira kejadiannya tahun berapa ya itu masih waktu kuliah saya oh ya mungkin ya 2011-an berasanya belasan gitu aja sih misaran tahun itu iya itu beberapa kali sih ini keliru nggak yuk mata kunyi terus ada suatu ada suatu waktu dimana ada rapat-rapat karantarung itu diundang pemudanya di tempatnya di tempatnya pos itu kepala desa dulu kan sekarang enggak sama tempatnya kepala desa itu dan sekarang lalu dulu dekat dengan tempat rapat gitu loh maksudnya ruangannya ruangannya jadi suatu waktu aku lihat ke tempat kepala desanya itu kan bukaan Thomas itu ada itu tadi prajurit itu mengamankan di depan pintu nah makanya itu dan yang saya kan saya kan mau SMS bapak saya bapak tutup no pintu nih aku takut tahun gitu sebelum tak kiri bapak tuh sudah nutup pintunya gitu aku sudah ngetes tuh bapak gitu cuma opos sih banget Bapak enggak mau membuat apa ya nambai-nambai ketakutan itu sih beberapa kali kenapa selalu sosok prajurit itu bersenjata lengkap ya bersenjata lengkap berarti memang memang ini ya kawasan bersekitar perunggahan memang enggak salah kalau memang kita kenal sebagai kota tua ya Iya betul-betul sebagai cikal bakal kabar tempatkan disitu betul-betul mungkin sisa-sisa peninggalan dan saya rasa itu apa ya sesuatu yang istimewa bagi dirimu Mbak Yulia karena kan tidak semua orang tahu kan mungkin di masa lampau ya seperti itu kondisi bali desa itu dengan dijaga ketat jadi semoga enggak sembarangkan orang kan boleh masuk boleh main dengan sembarangkan beda dengan sekarang kan terbuka dengan itu tapi setelah dibuka gitu apa ya di renovasi itu kelihatannya sosok itu sudah enggak ada lagi ya mungkin karena sosok kepala desa yang sekarang mungkin bisa beda-beda kepemimpinan juga ya mungkin juga kental banget sampai sekarang gimana ayah masih masih jadi sudah mulai berkurang ya sudah mulai berkurang dari zaman dulu sampai sekarang di dekat Balai desa itu kan sebelah baratnya ada makam ya makamnya kan auranya juga kuat pernah enggak punya pengalaman disitu yang memang siang serupa makam yang di rumah Iya Oh kalau itu dulu jaman kecil juga sih masih balik lagi Oh gitu kita flashback ya main sepeda on Thailand gitu ya mandek pegang dan itu kan diketik makam makam kesambi namanya tuh pernah liat tuh sosok bola api itu siang atau malam ya siang mas malam siang dari malam nah itu tapi teman-teman seusia dulu ada seorang yang tahu enggak atau atau hanya Yonda meskipunnya lain posong enggak enggak gitu kok dilihat wajah dia tetap simen oke dari sekitar situ udah ada lagi pengalaman di perubahan itu makam tempat di barat ketigo sekarang itu ya itu karena pas remaja sih masih belasnya yuk kelihatannya kalau main bis itu orang-orang kan takut angker kalau saya rasanya baik-baik aja gitu iya karena dia bilang kalau kesitu kalau nggak jengol kalau nggak putunya kan kamu kan putuhku itu iya 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 karena asli di perunggahan-perunggahan itu sih mas jifantan gitu jadi dimakan patih barat ketigo itu muncul cerita itu ya iya ada yang bilang beberapa tapi juga saya mengaminkan soalnya soalnya ya saya saya merasa kalau disitu ayam mikis pangani bangun juga tahu yuk masa itu orang juga saya aneh kamu ini tapi memang seperti itu oke selama ini pernah enggak karena punya kelebihan bisa merasakan hal-hal itu pernah suatu ketika berinteraksi dengan mereka kalau bisa secara detail digambarkan seperti kelihatan kalau sosok kayak gitu kan kayak gini loh kayak kita lihat tapi nggak lihat kayak ngimpi tapi kayak ngimpi sekelebat gitu aja sih mas kalau ngobrol sih jujur saya nggak pernah ngobrol nggak pernah cuma cuma pernah ada pengalaman camping di mana itu secara jauh itu nah disana pantai situlah pokoknya kan pernah campain di situ terus pulang-pulang tanganku nggak bisa gerak kenapa ya sakit kan sampe aku di di apa ya di dibacain ayat-ayat kursi ayat apapun sama ibuku gitu tuh suakit aku sampai ngomongin situ terus tuh memang ada 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 kayak sosok yang bilang makanya tuh kamu aja deket-deket sama malah lelaki itu itu lo akibatmu naik kamu apa manja sama temenmu laki-laki tuh yang saya senang perempuan pasti perempuan ada pesan yang ada pesan yang masukin seperti itu terus apa yang saya harus laku karena kan gitu tuh apa yang harus saya lakukan aku tuh apa sih ya kamu kutu balik disitu dari aku jadi disitu memang sempet dialog ya seolah-olah dialog seolah-olah kayak saya ngimpi tapi nggak ngimpi kayak saya tidur lebih tidur gitu akhirnya kembali ke lokasi itu kedua kali ya kasih ke situ kamu hanya untuk enggak tahu ya cuma wes gak usah ikut aku lagi kamu alami beda sih sama aku beratnya mengantarkan sosok itu ya mungkin ikut ya habis itu saya berkeringat silap sakitnya sudah itu kalau dipercaya tapi ada tapi kalau nggak dipercaya ya nggak tahu kalau alami show itu kan kalau selama ini ada nggak orang yang mengatakan julia itu itu ada sebagian sebagian ada sebagian ada yang bilang soalnya cocok ada yang sama itu sesuai sama kok yang saya lihat itu gimana ceritanya kok bisa dikatakan seperti itu teman-teman orang yang bilang kayak gitu mungkin agak sama pribadi sama-sama sama sosok yang saya lihat sosok yang dia lihat sama gitu tapi ada yang banyak sekali yang bilang kamu tuh makane harus apa harus banyak pribadi banyak berdoa banyak mendengarkan sama Allah orang-orang kalau enggak percaya sama Allah itu seperti itu kadangkan dia sama ada persepsi sedih juga ya orang-orang siapa yang mau kayak gini kan gitu tahu-tahu kayak gitu sih Mas selama ini pernah enggak mungkin mengalami seperti kesurupan atau mungkin ayo kerasukan sendiri itu kalau kata keluarga saya 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 kayaknya kesurupan tapi saya itu enggak rasa kayak kesurupan saya tidur aja kayak di itu ceritanya kan habis sekolah Jawa itu masih minggu sekolah Jawa pulang siang kan gitu masih yang terus dingin adem panas dan dingin kok kaki dingin tapi beneran panas semua yusus enggak mau tidur enggak apa karena cuci kaki tidur tapi aku rasanya tuh kayak tidur tapi ngimpi kayak dikejar-kejar anak kecil gitu loh yang bilang itu yang bilang memek memenangkan saya kebetulan juga sudah disitu Meme Meme suruh masuk sekolah Meme karena aku temenin Meme gitu loh dan itu katanya suami saya aku megangi banget ponaan saya gitu loh Meme jangan kemana-mana sama aku Wai Meme gitu berarti kerasukan anak kecil itu ya iya seolah-olah seperti karena habis dari kamar mandi kamar mandi lagi kamar mandi lagi gak tahu ya bisa dikamar mandi dari awal sampai akhir kamar mandi saya di wudhwi kan gitu loh di tepuk gini gak tahu katanya katanya gitu ya ceritanya gitu loh tapi saya enggak keraso di kamar mandi saya di wudhwi saya baru sadar ya ngapain di sini oh ngapain ya di sini iya nggak ngapa-ngapain kan gitu kan gitu loh kayak ngapa-ngapain wes wes gak usah mikir anaknya kemana-mana wes sekarang ganti baju yes seperti itu itu sih mah kayak ngimpi yang nggak mau diakhiri gitu gitu sih berarti memang sadarnya itu dipaksa ya ya sadarnya dipaksa kalau misal nggak ada yang memaksa suami gitu suami ya lama ya kira-kira gitu terus dan aku juga teriak kata ibuku suamiku mana itu loh suruh pulang sekarang gitu katanya loh aku juga keraso emangnya ya aku tidur namanya kan juga kerasukan apa nggak nggak atas kehendak kita sendiri ada ada yang menggerakkan bener-bener kayak gitu sih tapi kan kita sendiri yang yang punya sedikit pengalaman kayak gitu kan loh nggak mau terus pengennya kerja dengan baik dengan aktivitas dengan baik terus gak usah ganggu-ganggu apa lagi tapi dengan kelebihan sejak-sejak kecil itu teman-teman ada yang mengecilkan enggak sejak kecil iya mungkin ada kalau kan penakut dari kecil itu ya begitu iya ada terus gak berani gitu meskipun cohan kayak gitu sampai seperti soalnya kan aku kalau kecil katanya ibu yuk kalau dulu itu lho aku ya aku badanku panas tuh ih 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 kalau ada orang kayak gitu sih mahasis itu iya orang anak kecil kan gitu yuk enak besar ya paling di empat sendiri cuma kan dulu pernah di nah waktu besar di uniru sebetulnya ya iya pokoknya di perkulian ya dulu dulu di perkulian ada acara gitu kan lihat terus ternyata ketemu sama mahasiswi lain tapi saya bisa merasa kalau orang itu bakal mau kesurupan di salah satu sanggar itu yuk ingat tuh kayak gitu ini apa jiri-jirinya kok bisa apa melihat kira itu sebentar lagi akan terus kerasu ganti yuk kita dari matanya juga rasanya kayak saya terancam itu jangan di sini mes jadi sini kamu kamu jangan di sini kalau di sini malah nggak nggak baik buat nama kayak gitu ada bisikan-bisikan yang ini ya iya 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 bakal kerasukan caranya ini sama nggak mau deket-deketan soalnya marah kelihatan kalau marah beak sama saya itu jadi nggak nggak berkenan dengan kehadiranmu ya sudah iya nggak berkenan dengan kehadiran saya kasihan saya gitu tapi pada pada akhirnya ya kerasu kan beneran kerasukan beneran kerasukan beneran kerasukan beneran satu hari setelah malam itu saya dikabari kan ternyata menarik si wuiwi ketemu kita itu bak keras kan tenang lu kayak gitu ya makanya kayak gitu sih mas jadi sebenarnya kelebihan ini luar biasa ya bagi-bagi yang mau memahami yang mau memahami iya sih mas kadang juga aneh ya depan rumah padahal kan itu enggak ada orang kayak ada orang seribu itu berapa depan rumah semua seperti ada cara saya seperti ada cara atau saya yang beda di depan ngapain ibu-ibu apa ngapain nyarap itu jajar-jajar yang opoibu aku ngomong-ngomong 100.000 bilang kok sih mas saya ditutup lalu lainnya oleh kakak saya nggak pernah percaya gitu kamu tahu mendramastis ya nggak usah dipercayakan jalan berarti dianggap seperti itu iya dianggap seperti itu kebanyakan orang kalau enggak mutih enggak enggak pas mutih orang kalau enggak ibaratnya kalau apa-apa semedi nggak mungkin punya kelebihan itu tapi saya enggak kayak gitu tapi enggak tahu namanya sudah tiba-tiba bisa punya kelebihan itu aja ya iya mas kalau saya kan suka didongingi gitu ya mas pergangganya kan dulu balai desain itu dulu kayak gimana sih kayak gitu tuh terus ini dulu ke ini dulu ke apa ya bekas apa sih tempat ini soalnya di mataku ini bener rumah tapi kayak kuburat kayak gitu dong kayak enggak sama gitu loh kayak bisa flashback dulu ini tempat jadi bisa-bisa ini ya bisa melihat rasa lampau ya Iya kalau saya diem aja gitu nih kalau ngobrol-ngobrol enggak bisa kan harus fokus itu pernah satu was di jati petengah sampai nangis wajib waktu malam itu iya gimana mau nggak nangis juga kelihat orang perdara-dara darah-dara minta tolong tolong aku tolong aku dan saya hanya bisa lihat aja ya dan kelihatan orang itu kayak tersiksa itu loh kalau mau kalau mau menolong mau menolong caranya gimana gimana gitu loh dan itu bikin batin saya juga tersiksa itu lho aku harus ngapain orang tahu-tahu orang kayak gini tapi saya ya coba bisa diem dan tetap matang itu aja aja Hai mbak Julia ada pesan nggak kepada masyarakat atau pemirsa supaya melihat kelebihan bisa melihat hal HF itu tidak dikejarkan apa ya namanya pemberian dari Tuhan orang kita tidak bisa menolak ya benernya kalau jadi orang indigo harus jadi indigo yang bisa bermanfaat harusnya jangan-jangan disalahgunakan kalau kemana-mana nyon seunggu kalau zaman orang Jawa dulu kan pernah dipesani nyon seunggu kalau badi lewat betulnya enggak mau ngapa-ngapain itu aja sih karena kita enggak tahu tempat yang sekarang berubah itu dulunya seperti apa itu tempat karatongka dulu itu tempat yang kita dipuja-puja sama dua atau tidak kita tidak tahu harus punya attitude lah tata kesopanan setiap di tempat apalagi tempat yang keren aja buat temen-temen yang punya pengalaman mistis seperti saya masih seperti saya ceritakanlah karena dengan cerita mungkin bisa melegakan kita bisa membuat kita tidak menjadi takut dan bisa menjadi pengalaman yang lainnya jangan lupa beribadah terima kasih oke pemeriksa kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita-cerita menarik yang dialami oleh Mbak Yulia ini dan kita berharap tidak hanya sekali ini lain kali kita sambung lagi dan bagi teman-teman teman-teman yang masih pengen penasaran terkait cerita-cerita mistis di kakupatan luban jangan lewatkan video-video seru di channel blogtuban.tv maupun di berita blogtuban.com bagi teman-teman atau pemirsa yang punya pengalaman serupa yang ingin kita ulas kita berbagi cerita bisa tulis di komentar maupun dm di ig blogtuban.com sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati